. Aksi pencurian ransel terekam kamera closed circuit televisyon CCTV di Masjid Al-Muhajirin Universitas Siliwangi, Unsil, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada pukul 18.08 WIB petang, Rabu 2 Agustus 2023 kemarin. Aksi pencurian tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengenakan kemeja bercorak batik warna hitam coklat. Mulanya, melalui rekaman kamera CCTV, pelaku tampak mondar-mandir di area tempat wudhu masjid. Tak lama berselang, korban bernama Ginanjar Triasmara yang mengenakan kemeja. Warna biru sambil menggendong ransel warna merah, terlihat memasuki area masjid untuk menaruh ranselnya, korban yang kemudian kembali keluar tanpa ranselnya dan bergegas memasuki tempat wudhu. Pelaku pun pada saat yang sama terlihat berjalan kembali ke tempat wudhu tepat di belakang korban. Dari rekaman CCTV di dalam masjid, tampak pelaku membawa ransel merah milik korban melintas di belakang saf yang tengah salat maghrib berjemaah. Setelah berada di dekat pintu keluar, pelaku bergegas meninggalkan area masjid, tambahnya. Di dalam ransel miliknya itu terdapat laptop merek Lenovo dengan spesifikasi Intel i51-135G724 GHz RAM 8GB Storage 512GB SSD berwarna silver serta charger dan mouse-nya terpisah. Kapol Sektawang Ibda Wawan Setiawan membenarkan kejadian tersebut. Wawan juga mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi pihak kepolisian jika mendapati dan atau melihat barang-barang tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!